Intro 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 Hi, ketemu lagi di channel aku Maria Kali ini aku akan nge-review Salah satu lip product dari brand Lokal yaitu Emac Jadi sebenernya sih aku udah lama Pengen cobain dan beberapa dari kalian Udah ada yang request ke aku Terus kebetulan kemarin juga aku lihat salah satu video Yang nge-review tuh kayaknya warnanya cakep gitu Dan akhirnya aku cek di e-commerce ya Ternyata untuk harganya mengagetkan Ya bener-bener terjangkau Disini ada dua lip product Yang mau aku cobain di videoku kali ini Yang pertama adalah ini Emac Yang Lip & Chic seperti ini Sama Emac yang Lip Mouse nya Jadi yang satunya lipstick yang satu lip mouse Jadi segi harganya sih yang lip mouse nya Aku beli di official store sekitar 38 ribu Udah dapet lip mouse segede ini Udah gitu untuk yang lipstick nya nih Aku kemarin cari di official store Ternyata udah habis Jadi yang aku pengen Harganya cuma 17 ribu aja Wow bener-bener murah ya So ya di videoku kali ini Pastinya aku akan ngebandingi nih Untuk kedua produknya Emac Mulai dari teksturnya kayak gimana Hasilnya seperti apa waktu dipakai di bibir aku Sampai ke tes ketahanan pastinya Kalau kalian salah satu yang udah nungguin video ini Pastinya yang pertama untuk klik tombol like nya dulu Karena like dari kalian amat sangat bermanfaat Berfaedan lebih yang kalian kira Dan aku akan tambah bersemangat nih buat video Kalau kalian klik tombol like Langsung aja yuk ke reviewnya Dan yang pertama pastinya sekarang aku akan ngebahas dari segi packaging nya ya Kalau kalian bisa lihat disini sebenernya Baik yang lipstick ataupun lip mousse nya Dia tuh kayak dominan warna hitam gitu Perpaduan dengan warna shade nya Terus sekarang aku akan bahas satu persatu aja Mulai dari lipstick nya dulu ya Ini adalah tadi namanya lip and cheek Dengan kandungannya ternyata ada Jujoba oil, UV filter, dan vitamin E Biasanya sih kalau udah ada kandungan skincare nya kayak gini Apalagi oil-oilan vitamin E Pastinya akan menutrisi dan menyehatkan bibir ya Udah gitu netonya sendiri Jadi ada 3,5 gram Kemarin aku beli seperti yang aku bilang tadi Rp17.000 Tapi sebenernya sih harga aslinya di Oshop itu Kalau aku cek sih Rp38.000an ya Aku gak tau di official store Lupa kemarin berapa ya harganya Oke di official store ternyata harganya Rp34.000 Untuk lipstick nya Gak tau kenapa bisa lebih murah ya Di Oshop mungkin lagi ada diskon juga Yang pasti sih untuk neto 3,5 gram Harga segitu oke ya Memang cukup terjangkau Udah gitu di bagian belakangnya nih kalau aku lihat Ada klaim produknya Nanti pastinya akan kita bahas aja ya Setelah aku mengaplikasikan di bibir Masih ditambah nih bagian bawahnya Untuk produk emek ini pastinya sudah ada nomor BPOM nya Jadi aman ya buat kita pakai Sekarang masuk ke Lip Mousse nya ya Yang package nya gak jauh beda Perpaduan hitam dan kecoklatan disini Karena memang aku memilih Shade yang Koko Kalau gak salah ya ini namanya Flawless Koko Dimana disini untuk kandungannya Ternyata sama nih Ada jujoba oil nya UV filter dan juga vitamin C Vitamin C? Tadi kayaknya vitamin E Oh bedanya itu berarti ya Yang Lip Mousse nya vitamin C Terus di bagian belakangnya masih sama juga Ada klaim produk kemudian ingredients Dan sudah tertera nih disini juga Untuk nomor BPOM nya Terus sekarang dari segi package dalamnya Sebenernya masih sama dengan yang luarnya tadi ya Masih dominan warna hitam Warna hitam kayak gini sih Kesannya kayak elegan Simple gitu Tapi agak terkesan mahal ya Aku akan bahas yang lipstick nya terlebih dahulu Dan di bagian bawahnya disini ada nama shade nya Udah gitu juga Bepom sama Neto nya Disini aku beli 2 warna yang menurut aku masih cukup natural Dan sekarang aku akan kasih tunjuk dari segi aplikatornya Pastinya karena dia lipstick Dia kayak mirip lipstick-lipstick pada umumnya Bentukannya seperti ini Dan di bagian ujungnya tuh kayak ada sisi miringnya gitu Kalau aku lihat sih disini dia juga cukup banyak 3,5 gram segini ya Biasanya sih kalau aku sendiri Karena memang udah terbiasa pakai lip cream Kalau menggunakan lipstick yang agak gede seperti ini tuh Ngerapiin di bagian dalam bibirnya agak kesusahan gitu Tapi sepertinya untuk punya iMac ini Gak terlalu gede juga ya Masih pas ukurannya Dan sekarang masuk ke lip mouse nya Tadi aku belum kasih tunjuk ya Ternyata dia Neto nya ada 5 gram Cukup banyak di harga Rp 38.000 Packaging dalamnya seperti ini Perpaduan warna hitam dengan ada gradasi di bawahnya Dan tertera ada expired date nih Jadi ini salah satu nilai plus juga Kalau misalnya box nya udah kebuang Kalian masih bisa cek expired date nya sampai kapan Untuk di bagian bawahnya Ini juga ada nama shadenya Nomor BPOM dan juga Neto Aplikatornya sendiri dia kayak aplikator lip cream pada umumnya ya Cukup panjang udah gitu ujungnya lancip Ada sisi miring nya juga So menurut aku sih aku bakal suka sama aplikator yang model begini Karena kayak enak aja gitu waktu ngebingkai bibir Mengaplikasikan di pinggiran bibir yang sempit itu nyaman Pastinya kalian juga udah gak sabar nih mau lihat swatches nya Karena aku swatch aja mulai dari yang lipsting nya terlebih dahulu Ini salah satu warna yang kemarin tuh dimana-mana sold out Akhirnya aku nemu di salah satu outshop ya Yaitu di shade yang Lady Kate X Ulan Wu Ternyata ya kolaborasinya Aku akan langsung swatch aja di tangan aku ya Di shade yang Lady Kate ini Menurut aku syarat teksturnya dia ini creamy Tapi kayak lebih ke matte gitu Gak terlalu glossy ataupun terlalu buttery ya disini Mereka mirip teksturnya mungkin Maybelline Powder Matte Seperti ini kira-kira ya Udah gitu dari segi warnanya cakep banget Kayak warna-warna nude peach gitu Itulah kenapa aku penasaran sama warna yang ini Diaplikasikan di bibir aku beberapa kali swipe sih Menurut aku ini langsung bisa meng-cover pinggiran bibirku yang gelap tuh Yang di bagian bawahnya Untuk di bagian atas bibir juga setelah beberapa kali Itu langsung nutup ya Dan finishnya di bibir aku bisa dibilang ini velvety matte Bukan matte yang bener-bener membuat bibir kerasa kering gitu Terus kalo dilihat dari garis-garis bibir aku nih Masih aman banget kayak menyamarkan gak yang membuat kering Karena memang jenis lipsticknya ini masih berasa lembab Dan di warna yang nude peach cakep kayak gini Gak usah dipertanyakan lagi ya Pasti banyak yang akan suka Dipake sendiri seperti ini di skin tone aku masih keliatan fresh banget Jadi yes aku suka Tapi kalo misalnya kalian merasa kepucetan bisa juga dipakai base ombre Kira-kira dari antara kalian udah ada yang punya belum sih untuk sheet lady cat ini Coba dong komen-komen di bawah kayak gimana hasilnya di bibir kalian Cantik gak? Terus masuk ke sheet yang kedua lipstick yang aku beli ini Namanya adalah sweet blush Waktu di swipe di tangan itu sebenernya hampir mirip dengan yang pertama tadi ya Cuma disini hintnya agak sedikit berbeda Dia lebih ke warna nude pink gitu Masih tetep cantik dan natural favorit aku ya Dan sekarang aku langsung pake aja di bibir aku Beberapa kali swipe dia juga coveragenya bagus Udah gitu cantik banget warna nude nya Gak salah sih aku beli 2 warna ini Pantesan dimana-mana habis Karena memang secantik itu gak sih? Buat kalian pecinta nude mungkin akan sulit buat memilih keduanya Karena cakep Tinggal kalian pilih aja sih Mungkin kalian lebih suka yang cenderung ke pink Atau ke peach Kalo aku sih dua-duanya oke ya Pastinya warna-warna kayak gini juga akan cocok dipakai natural sehari-hari Dipakai sendiri udah cakep Dan aku rasa dipakai base ombre juga bakal cakep Tapi sayang ya disini aku gak beli warna yang gelap merah gitu Mungkin kalo dipadukan bakal cakep tuh ombre nya Dan sekarang masuk ke lip product yang kedua nih Ini yang lip mousenya di Sheet Flawless Coco Teksturnya tuh beneran lembut banget Udah gitu hintnya tuh kayak nude kecoklatan Tapi buat aku tuh udah lumayan gelap gitu Bener-bener lembut banget ya Semacamnya memang lip mousenya Jadi ini kayak teksturnya wardah yang lip mousenya menurut aku Jadi selembut itu sebateri itu Dengan coverage yang pastinya langsung nutup Gak usah celup lagi ini udah nutup banget ya Di warna yang Flawless Coco ini sih buat aku udah lumayan gelap Karena biasanya aku pakenya tuh yang natural lebih nude lagi gitu Cuman gak masalah masih bisa untuk kayak acara-acara malem Atau acara formal menurut aku ini gak akan terlalu menor Buat kalian pecinta warna coklat Mungkin akan suka ya sama si Flawless Coco ini Dan sekarang tiba-tiba aku ngide aja Karena menurut aku si Coco ini masih agak lumayan gelap Aku pengen ombre aja nih sama yang Lady Kate di bibir aku Dan hasilnya cantik dong Kayak ombre-ombre kecoklatan gitu Nih yang lagi aku pakai di bibir aku Jadi kalo misalnya kalian merasa Lady Kate kepucetan Ditambahkan warna coklat Ternyata juga hasilnya cantik banget Oke itu tadi untuk swatches dari produknya iMac ya Baik yang lip mousse maupun lipsticknya Gimana menurut kalian cantik-cantik enggak? Kalo dari keduanya setelah melihat teksturnya Kira-kira kalian tim mana nih? Tim lipstick atau lip mousse? Komen-komen di bawah Dan untuk warna-warnanya Sepertinya kalian sudah tau Ini adalah warna yang aku suka nih dari lipsticknya Baik yang Sweet Blast ataupun Lady Kate adalah favorit aku Sedangkan untuk yang Coco memang dipakai sendiri Udah terlalu gelap Jadi dipakai ombre kayak gini aku lebih suka Coba dong kalian komen-komen juga di bawah Kalo misalnya udah cobain shade warna lain Ternyata pantas direkomendasikan juga Karena cantik Oh iya sekarang aku akan tes Apakah dua-duanya transfer proof atau enggak ya Jadi aku akan katupan langsung aja di tangan aku Ternyata nih kalian bisa lihat disini Ini dia enggak transfer proof Kayaknya nempel ya di tangan Baik yang lip mousse Ataupun yang lipsticknya Jadi Apakah mereka akan tahan lama? Langsung aja yuk Mungkin kalian udah penasaran Aku akan tes ketahanan Makan makanan ringan Aku rasa untuk tekstur yang kayak gini masih cukup oke Tapi sekarang aku akan langsung nih Makan makanan yang berminyak Jadi disini aku udah sengaja banget beli mie ayam Terus karena ini porsinya lumayan banyak Jadi nanti aku akan makan separoh-separoh ya Yang awalnya aku akan pakai lipstick Yang kedua pakai lip mousse-nya Selengkapnya bisa kalian lihat di videoku yang berikut ini Oke itu tadi ya untuk tes ketahanannya Sebelum aku kasih lihat hasilnya kayak gimana Aku akan bahas dulu nih klaim produknya Sekalian menyimpulkan aja ya Mulai dari yang lip and cheek-nya terlebih dahulu Disini dia menyebutkan Dapat digunakan sebagai perona pipi dan bibir dengan hasil satin lock Yang tahan lama Oh ternyata memang hasilnya tuh dari awal tuh satin Aku sih merasa memang gak terlalu matte ya Tadi aku menyebutnya velvety matte Memang iya ya Biasanya untuk hasil yang gak terlalu kering Itu bisa jadi sih satin Dan disini memang kelihatannya sih di bibir aku Dia lebih ke matte Tapi gak yang kering gitu Masih berasa lembab Untuk klaim yang pertama benar udah gitu Yang kedua diperkaya dengan jojoba oil dan vitamin E Untuk melembabkan dan mencerahkan warna alami bibir Pastinya memang bener ya Kandungan oil-oilan seperti jojoba Udah gitu vitamin E itu kan bagus untuk menutrisi bibir Yang terakhir diperkaya dengan UV filter Untuk membantu melindungi bibir dari pengaruh buruk sinar matahari Ini juga salah satu keunggulan ya Lipstick dengan harga segini sudah ada perlindungan dari sinar UV So aman banget Kalau misalnya kalian sering ada aktivitas di luar ruangan Bisa lebih memproteksi bibirnya Sekarang dari tes ketahanannya Dia gak nyebut apa-apa ya Jadi langsung kita lihat aja untuk makan makanan berminyak Ya ternyata dia banyak hilang tuh di bagian tengah bibirnya Sebenernya dengan tekstur lipstick yang kayak gini Sudah wajar kalau dia akan hilang seperti ini Jadi memang untuk lipsticknya kurang tahan lama untuk makan makanan berminyak Tapi aku rasa dengan tekstur yang melembabkan kayak gini Akan cocok ya buat kalian yang punya tipe bibir kering Udah gitu di warna nude nya nih Tadi dua-duanya kan nude warna pucat Itu semuanya bisa meng-cover pinggiran bibirku yang gelap Jadi untuk pigmentasinya juga oke Kalau misalnya kalian punya pinggiran bibir gelap Atau tipe bibir kalian gelap Itu tadi untuk lipsticknya Sekarang beralih ke lip mousse nya ya Yang pertama dia menyebutkan Memiliki tekstur ringan dan lembut dengan hasil matte finish Emang kalau lembut iya Cuma kalau di bidang ringan banget sih di bibir aku Enggak masih agak kerasa kalau ada sesuatu di bibir Dan disini dia menyebutkan matte finish Padahal tadi kalau aku lihat tuh Dia masih agak transfer gitu di tangan aku ya Jadi gak yang bener-bener matte kering banget Velvety matte lagi-lagi menurut aku Udah gitu yang kedua dengan berbagai pilihan warna favorit yang pigmented Dan less transfer Bener, transfernya memang tipis Pigmented juga iya karena dia bisa meng-cover pinggiran bibirku yang gelap Sehingga sangat nyaman untuk digunakan dalam beraktivitas sehari-hari Bener banget untuk tipe yang melembabkan kayak gini sih Memang karena gak ada efek ketarik juga di bibir Jadi kayak masih nyaman Bibir juga tetep terhidrasi Walaupun kita gak pakai libal Dan yang terakhir diformulasikan khusus dengan jojoba oil Untuk menjaga kelembaban bibir Serta vitamin C dan E untuk mencerahkan warna bibir Sama ya dengan lipsticknya Tapi tadi disini tuh cuma disebutkan vitamin C aja Ternyata dia juga ada E nya Terus sekarang kita akan lihat dari tes ketahanannya tadi ya Untuk makan makanan ringan Mungkin ini juga masih aman Tapi makan makanan berminyak Hasilnya kayak gini Langsung longsor juga bun Keliatan tuh perbedaan warnanya Karena memang shield cocoa ini kan agak lumayan gelap Jadi pas ilang tuh kayak bagian dalam bibir aku kan udah warna asli Itu perbedaannya kelihatan disitu Padahal tadi mie ayamnya juga udah aku bagi ya Hitungannya kan makanya gak terlalu banyak juga Tapi untuk keduanya sudah perlu di touch up Dengan kata lain lip masknya ini juga kurang tahan lama Kalau kalian makan makanan berminyak Tapi memang sama ya dengan lipsticknya Karena dia juga finishnya melembabkan bibir Jadi masih aman banget tuh Buat kalian yang punya tipe bibir kering ataupun gelap Karena coveragenya juga bagus Oke itu tadi akhirnya setelah sudah review Dari kedua lip produknya iMac Ini ada lip mask dan juga lipsticknya Overall sebenernya aku suka dari segi teksturnya nyaman di bibir aku Tapi untuk ketahanannya Keduanya memang bukan favorit aku ya Kalau misalnya kalian udah tau dan ngikutin channel ku lama Aku tuh lebih suka lip produk yang tahan lama Minimal sih ada stainnya Tapi untuk keduanya ini kan gak ada Jadi kayak kurang cocok aja Kalau misalnya aku pergi-pergi makan minum ini itu Perlu bawa ini sih untuk touch up Cuman mungkin buat kalian yang gak terlalu peduli Harus tahan lama banget Yang penting tuh pigmented sama melembabkan bibir Mungkin kalian bisa cobain nih Untuk salah satunya So ini tergantung preferensi kalian masing-masing aja ya Kalian butuhnya tuh lip produk yang modalnya seperti apa Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videoku sampai akhir Kalau misalnya nih kalian udah cobain dua-duanya Baik lip mask ataupun lipstick atau salah satunya Kalian bisa sharing dong dengan komen-komen di bawah Pengalaman kalian seperti apa sih Kalau misalnya kalian ada request nih ke depannya Aku mesti nge-review lip produk apa Kalian bisa coba komen-komen di bawah Dan sampai ketemu lagi Bye Bye